Intro Hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional 25 November 2019 diperingati oleh jajaran unsur pendidikan dan di seluruh tingkatan sekolah. Peringatan juga dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 084094 Sibolga di Kecamatan Sibolga, Sambas yang dimeriahkan oleh pelaksanaan upacara pengibaran bendera oleh para guru penghajar di sekolah dasar tersebut. Kepala Sekolah SD Negeri 084094 Eventus Bondar berharap dengan bertambahnya usia persatuan guru di seluruh Indonesia dapat meningkatkan mutu dalam memberikan ilmu pendidikan kepada para peserta didik terutama guru yang ada di kota Sibolga. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini Sekolah SD Negeri 084094 menerapkan beberapa hal kepada anak-anak diri kita agar anak-anak diri kita bisa memahami teknologi yang berkembang sekarang. Anak-anak diri tugas untuk mengakses beberapa pekerjaan rumah melalui internet yang ada di sekolah kita juga anak-anak diberi pelajaran-pelajaran yang sempatnya keterampilan melalui penampilan-penampilan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah. Sekolah yang dipimpinnya itu menerapkan beberapa pembelajaran yang menuntut para siswa-siswi untuk dapat mengenal teknologi era digitalisasi baik menggunakan fasilitas di sekolah maupun di rumah. Dari anak-anak kami sesuai dengan apa yang telah kami programkan di sekolah kami sudah mempersiapkan beberapa teknologi yang ada sekarang yaitu yang pertama Wifi sudah kita aktifkan di sekolah anak-anak bisa menggunakan Wifi untuk lebih banyak mengakses pelajaran-pelajaran yang bisa mereka cari melalui internet. Selain itu sekolah juga mempersiapkan beberapa alat teknologi yang bisa mereka gunakan untuk belajar bersama di perpustakaan. Contohnya elektronik perpustakaan atau buku elektronik bisa mereka buka di perpustakaan. Selain menggelar pengibaran bendera peringatan hut PGRI di sekolah itu juga dimeriahkan dengan penyematan bunga oleh para siswa kepada guru dan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba tari antarkelas di sekolah tersebut. Rizky Ramadhan, N2STV memberitakan.